Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo teman-teman operator sound system NKRI ketemu polek di Neka audio di depan kamera saya ini sudah ada PC sama Defra 260 dbx video kali ini saya akan Hai membagikan tutorial cara update firmware dari dbx260 Hai bagaimana caranya soalnya ada dua temen dari YouTube dari subscriber YouTube channel Neka audio itu bertanya kenapa punya saya kok nggak bisa konik padahal sudah Hai sudah nonton dari video Hai Neka audio yang sempat saya upload dulu tanya nggak bisa konik padahal sudah mengikuti alur-alur dari video tersebut nah kenapa nggak bisa konek itu faktornya ya penyebabnya maksudnya penyebabnya karena firmware dari dbx itu minta update ya nggak mungkin bisa konek jadi sebelum dikonekin ke aplikasi untuk nyetting itu harus di apa namanya khusus di update dulu firmwarenya jadi sebelumnya untuk teman-teman untuk aplikasi updaternya nanti link downloadnya saya akan pasang di taruh di apa namanya di deskripsi Oke kita lanjut teman-teman harus download dulu ya aplikasinya silahkan di download ini tak kita matikan dulu nah pertama ini keadaan matikan pertama untuk masuk ke halaman update kita tekan tombol mundur pref pg tulisannya mundur jadi sambil ngedupin DLMS nya kan terus ngedupin keluar tulisan Hai keluar tulisan witing flash download Hai nah ada kode seri 100.000 kodenya terus setelah itu kita buka framewrenya maksudnya aplikasi updaternya Hai Yes nah ini kita cek cek dulu ya cek dulu ya cek dulu ada dimana unik maksudnya uniknya di pot berapa Hai nah ini ada di kom tiga Hai terus keluar nah disini Hai yang ini pilih kom tiga ini maksimal kom empat jadi kalau usb-nya itu masuk di kom 5 otomatis nggak bisa terdeteksi aplikasi ini di maksimal kom empat ya karena ini saya kebetulan ada di kom tiga jadi pilih kom tiga terus ini ada tombol connect kita tekan pencet loading setelah setelah tulisan online ini device nya drivera 260 online terus ada tulisan update ini sudah aktif tinggal kita pencet update Hai update digital board Hai Oke kita lanjut ini ada angka-angkanya atau angka berapa sudah nggak bisa dibaca karena terlalu cepat kita tunggu ini sampai selesai Ayo kita tunggu tunggu Hai jadi teman-teman sambil nunggu yang ngopi silakan ngopi yang ngete silakan ngete yang ngerokok tinggalkan tinggalan maksudnya ditinggal ngerokok dulu sambil santai tanya ya agak lama nunggunya Hai berarti ini programnya Hai berarti ini programnya banyak dbx-nya sampai lama seperti itu hai 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 nanti aplikasi link download aplikasinya saya taruh di deskripsi teman-teman tinggal tekan linknya untuk download nanti diarahkan ke website dbx langsung jadi ini aplikasinya resmi bukan abal-abal nabal-abal nanti jadi takutnya enggak sukses update-nya Oh ya teman-teman kalau memang disini enggak enggak bisa konek Hai itu kadang-kadang kata ya dari kabelnya dari converter ataupun dari kabel RS bawaan dari dbx-nya itu kadang-kadang ada yang karat ataupun longgar jadi ada satu pin yang enggak atau ada beberapa pin yang tidak Hai nempel atau tidak konek maka tidak terbaca oleh aplikasi ini kalau USB ya pasti muncul tapi di aplikasinya itu jadi usahakan kabelnya yang bagus jangan yang kotor atau yang karat kalau kotor atau berkarat otomatis enggak akan nimpel itu Hai ini ada komentar dari Aji Mulyono Hai enggak tahu apa Hai komentar di YouTube ya nanti saya balas setelah bikin video ini hai oke kita pos dulu untuk menghemat memori karena memori kapasitasnya 4 giga maksimal hai oke teman-teman ini sudah hampir selesai tinggal beberapa detik Hai Oke ini sudah tulisan komplet ya Nah setelah ada tulisan komplet kalian teman-teman tekan tombol itu kan sudah ada perintah tekan tombol next Hai untuk finisnya Hai nanti kita tekan tombol next yang ini 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 Hai Yes sudah selesai kita masuk Hai Oke kita tunggu loading nah, sudah masuk ini barang KW saya tulis KWku oke, lanjut masuk ke aplikasi untuk setting, driftware langsung connect langsung keluar ini kan ada di COM3 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 numpah mah dipindah gimana sekarang kan sudah connect sudah connect langsung online tulisan di bawah pojok kanan tulisan online untuk bagaimana kalau dipindah kita disconnect dulu ya sebelum dicabut untuk teman-teman sebelum dicabut harus disconnect dulu disconnect, oke keluar jadi kita pindah dulu ke port yang lain untuk USB yang lain portnya bagaimana apa bisa panda saya juga belum tahu oke sudah connect ya kita cek dulu ada di port mana port berapa maksudnya ada di port 5 COM5 oke lanjut ke driftware nya masuk COM3 nggak bisa jadi oke dulu kita pindah ke COM5 COM5 oke yes oke terus kita koneksi masuk lagi nah langsung konekkan nih konek sudah online online konek itu network master kita buka loading sudah konek gampang nggak susah ini sudah ada tulisan kweku juga disini jadi sudah konek yang penting ini sudah tulisan online di bawah kiri bawah kanan apa namanya halaman ini di jendela ini di bawah kiri sudah tulisan online biasanya apa ya diskonek mungkin ini sudah konekti offline diskonek biasanya biasanya kita jadi seperti itu ini yang penting konek jadi ini kan bukan tutorial untuk mengkoneksikan cuma tutorial bagaimana yang tidak konek yang nggak bisa konek konek walaupun COMnya sudah portnya sudah cocok semuanya itu ya gara-gara firmware minta update jadi teman-teman ini nggak sesudit yang kita bayangkan saya coba tadi saya sudah coba sebelumnya karena kalau nggak bisa ya nggak mungkin saya bikin video jadi karena sudah bisa suksesnya sebelumnya saya juga kemarin waktu teman-teman tanya itu yang punya saya juga nggak konek jadi saya pikir-pikir ini berarti lihat-lihat video untuk dari mixer digital yang nggak konek ke ipad atau ke laptop itu katanya minta update firmware biasanya ya sama ya tak coba tadi bisa oke teman-teman sekian dulu video saya ini saya upload di Neka Audio ID ya nggak saya kenapa saya upload di Neka Audio ID karena Neka Audio sebelumnya saya sudah kabarkan bahwa Neka Audio itu akan saya tutup jadi untuk video-video yang penting ada di Neka Audio saya akan pindah secara perlahan jadi makanya untuk teman-teman yang masih setia dengan Neka Audio saya sarankan pindah subscribe ke Neka Audio ID jadi dukung terus Neka Audio ID sampai mencapai target seribu ya sampai dimonisasi agar video-video yang saya buat itu semakin berkembang oke terima kasih sekian dulu dari Neka Audio wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati